Ma, ya sayang, dia heran sama mama Loh heran kenapa? Heran aja, kenapa mama mau nikah sama ayah? Sebenernya mama mulung ayah dimana? Kok bisa sampai ketemuan? Dulu ayah sama mama satu sekolah Oh gitu, terus kenapa mama bisa suka? Dia curiga kalau mama dipelit sama ayah Apa maksud kamu bilang kayak gitu? Ayah ini orang paling tampan di dunia Jadi wajar kalau banyak yang suka termasuk mama kamu Tampan juga kalau sifatnya aneh kayak gitu, dia mana mau Gak miral ya kamu Yaudah, ayo ceritain kenangan buru kalian Maksudnya kenangan saat mama dan ayah saling jatuh cinta Jadi begini ceritanya Aduh las, gimana nih? Gue belum berjain puisi Ya lu sih, bego dipelihara Semalam kan gue udah WA lu kalau sekarang ada PR Bisa lalu juga ngapain nih ingetin gue jam satu malam Meronda lu sampai WA gue jam segitu Pak Ya maaf, gue lupa Rosiana Lastri Ya pak, ayo maju dan bacakan puisi buatanmu Dan setelah ini nanti giliran Jisoo yang ke depan Aduh Jis, pengen EMI, lu duluan aja lah Pak, bisa gak Jisoo dulu yang baca puisi? Saya mau ke toilet dulu, ada panggilan alam nih Hei Solastri, udah tau gue belum ngerjain lu malah nyuruh gue maju duluan Temen macem apa lu? Gue grogi jin, pengen EEE Lu duluan ya, gue kebelet nih Sepertinya ada yang lu pengerjain PR nih Jangan bacat ya lu, gue cekan nih mukha lu Tenang dong, Neng, tenang Salam damai A.A.Sokjin cuma mau nolong kamu Nolong apaan? Power Rangers lu Ini kamu goca puisi yang aku buat aja Terus lu nanti gimana? Masalah gampang, yang penting kesayangan ada dihukum Yaudah sini puisinya Tapi dengan satu syarat dulu Syarat apaan? Lu harus jadi pacar gue dulu Najis ya lu, gak mau gue Yaudah kalau gak mau Aku gak rugi Palingnya nanti kamu dihukum bersihin selokan sama Bapak Siwon Jisoo, ayo cepet maju Kamu ini lagi ngapain? Jangan bilang kalau kamu gak ngerjain PR ya Enggak kok pak, Jisoo ngerjain PR Oke, gue mau jadi pacar lu Jadi siniin puisinya Kok lu ngasih kerjaan gue malu ke si Jisoo sih? Emangnya kenapa? Suka-suka gue lah Sebenernya temen lu itu siapa sih? Gue atau si Jisoo? Gue minta nyantai kajak dikasih Tapi pas geliran si Jisoo kok dikasih? Sungguh terlalu ya lu Ayo Jisoo, bacakan puisinya Kentut Ketika kau bersuara, kau tidak terlalu mematikan Tapi ketika kau tak bersuara, kau sangat begitu mematikan Oh Kentut, suaramu memang tak merdu Tapi aku lebih suka mendengarkan suara Kentutku daripada suara temanku Oh Kentut, kehadiranmu memang tak diinginkan oleh orang sekitarku Tapi percayalah, aku selalu menginginkan kehadiranmu untuk kesehatan pencernaanku Sekian dan terima kasih Lu yang bikin puisi itu? Iya, keren kan? Mending gue nyantai ke si Jisoo aja lah Jadi begitulah ceritanya Ayah sudah menjadi pahlawan ibumu Sampai ibumu jatuh cinta pada ayah Terdengar seperti kutukan membaca puisi Sampai ibumu